Halo semuanya, ini Lia, selamat datang kembali di channel saya Kusuh banget banget Ini adalah episode pertama Belajar makeup tipis-tipis Kenapa tipis-tipis? Kenapa per episode? Jadi gini, beberapa waktu yang lalu Banyak temen-temen yang DM aku Yang WA aku juga nanyain Ya pake brush apa sih? Pake sponge apa sih? Pake produk apa sih? Cara ini apa? Foundation kamu apa? Banyak banget gitu Jadi daripada aku jawabin satu-satu Dan aku bakal kayak berulang Jawabin satu-satu dan bakal wasting time banget Jadi aku udah mutusin untuk buat Untuk buat video per episode Belajar makeup tipis-tipis Jadi disini kita bakal belajar makeup Mulai dari nyiapin alat Nyiapin bahannya Sampai eksekusi nanti Gitu So untuk temen-temen yang baru gabung Selamat datang di episode pertama Belajar makeup tipis-tipis Sebelum kita lanjut ke videonya Jangan lupa untuk temen-temen Untuk like dulu video ini Share ke temen-temen kalian Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat Dan jangan lupa untuk subscribe Jadi di episode pertama ini Kita bakal ngomongin alat-alat Yang bakal kita butuhin Untuk menghasilkan makeup look yang fresh, natural dan juga soft Soal pertama yang wajib ada biar makeup kita itu bagus adalah Taraaa Ini adalah beauty blender Oke temen-temen Jadi disini aku punya beauty blender Ini beauty blender dari Focalure Aku suka banget karena dia itu squishy Tuh beneran kayak lembut gitu Kalau kalian beli beauty blender Please perhatiin banget Kalian mesti banget beli yang lembut Squishy kayak gini Jangan sampe beli yang keras Karena gimana ya Ini kan bakal dipake di muka tuh Dan kalau keras Itu bakal gak maksimal hasilnya Dan aku beli ini cuma 15 ribuan Ori dan juga enak banget dipake Jadi daripada kalian kayak beli yang Di pasar yang gak jelas mereknya ya Yang harganya juga kayak range-nya pasti kayak 15 ribuan Mending kalian beli ini aja gitu Misalkan dia itu squishy, lembut kayak gini Pas kita nge-blend foundation itu gampang Gampang banget nge-blend gitu Kalau misalkan kalian pake yang keras Itu foundation kita bakal susah untuk rata Sebenernya kalian bisa aja sih kayak pake tangan, pake jari gitu ya Waktu apply foundation Cuman itu bakal lama Dan untuk ngeratainya tuh bakal butuh waktu yang lumayan lama gitu Sedangkan misalkan kalian pake beauty blender Itu bakal lebih cepet Dan hasilnya juga bakal lebih halus gitu Beauty blender itu sendiri punya banyak banget bentuknya Ada yang kayak Gucci, ada yang kayak bulat telur kayak gini Ada yang kayak segitiga Tapi personally aku sendiri lebih suka yang bentuknya kayak bulat telur Karena menurut aku lebih functional banget Di bagian ujung ini kalian bisa kayak Di bagian ujung mata, bagian ujung hidung gitu Dan bagian datar ini bisa kalian pake di daerah pipi gitu Kalau aku sih lebih suka yang bulat telur kayak gini Dan untuk harga beauty blender itu beraneka ragam ya Ada yang kayak biasa aja Sampai yang ratusan ribu itu ada Dan itu tergantung selera kalian aja sih menurut aku Tapi menurut aku Kalo beauty blender ini kayak gak harus sih kalian beli yang kayak ratusan Karena dengan harga yang puluhan aja tuh udah bagus Ini aku sebelum ini Aku punya beauty blender yang bentuknya kayak bulat telur juga Aku beli di pasar Jadi dia tuh dikemas pake kayak kemasan Mika Dan mereknya itu beauty blender Aku gak yakin ini beauty blender yang ori gitu ya Karena aku beli itu harganya cuma 10 ribu Jadi beauty blender yang aku beli itu adalah beauty blender pertama kali yang aku punya gitu Dan beneran dia tuh enak banget gitu Kayak gini mirip banget Dan sekarang udah wafat jadi gak ada lagi Kemudian aku ganti lagi Dengan beauty blender yang bentuknya kayak gochi Lumayan mahal Aku belinya 30 ribu I mean lebih mahal dari pengen sebelumnya gitu ya Jadi aku beli itu 30 ribu Dan ternyata Gak sebagus yang harga 10 ribu gitu Jadi aku buang Karena aku saking gak sukanya gitu Dan sekarang aku beli yang dari Vokalur Ini cuma 15 ribuan 15 ribu, 17 ribu Aku lupa bakal cantumin harganya Pokoknya ini gak nyampe 20 ribu Gila banget sih menurut aku untuk merek Vokalur gitu ya Karena aku mikir disini Daripada aku beli lagi di tempat lain Daripada aku beli beauty blender yang gak jelas itu ke oriannya Ataupun ini kayak cuma coba-coba Bahkan harga pun gak menjamin Ya mending aku beli Vokalur kan Jelas banget itu merekutnya udah ada gitu Dan ternyata hasilnya juga gak Ngecewain Ini bener-bener enak dipake Squishy banget ini sih Beauty blender ini penting banget Wajib banget kalian punya Untuk ngeblend foundation kalian Biar lebih halus and smooth Daripada pake tangan gitu Dan untuk harga Kalian gak perlu cari harga yang mahal-mahal Menurut aku ya Tapi tergantung selera Kalaupun kalian bisa dapetin beauty blender dengan harga yang murah Tapi squishy, lembut kayak gini Ambil aja Jangan ragu langsung ambil aja gitu Alat yang kedua Yang mesti kalian punya adalah Brush Ini adalah brush At least kalian punya 6 brush ini Menurut aku Jadi brush itu kan banyak banget gitu ya Tapi disini aku udah sortir brush yang emang bener-bener kepake gitu Jadi disini ada 6 6 brush Dan harganya itu Rp75.000 Jadi satu brush ini Kalau dibagi rata Sekitar Rp10.000an gitu ya Ya menurut aku itu harga yang Kurah ya Untuk kuas sebagus ini Jadi kira-kira Brush apa aja yang kalian butuhin Jadi brush yang pertama adalah Powder brush Ini fungsinya untuk Membersihkan Dust powder kita Yang kita pake untuk baking gitu Jadi makanya tuh kayak Gini Atau kalian bisa kayak searah jarum jam gitu Juga bisa Kalau misalkan mau dapet yang lebih Coverage gitu kan Jadi Dust powder yang kita Aplikasikan itu Bakal jadi lebih Halus gitu Lembut Daripada Kalian pake Sponge Itu Kalau pake sponge itu kan Bakal kayak tebal banget Dan gak halus Bakal kayak Ngedempul ya Tapi kalau misalkan kalian pake brush Itu hasilnya bener-bener natural Aku lebih suka yang kayak Natural-natural look gitu Kalian bisa cari Powder brush Dari merek lain Tapi kalau di video ini Aku bakal kasih contoh dari Vocalure Karena aku baru beli Jadi sekalian aja nge-review gitu Jadi ini bagus banget Dan brush yang kedua Adalah Tara Ini adalah blending brush Oke kalian bisa lihat Tuh kayak gini Dia bener-bener lembut banget Bulunya Jadi Bener-bener bisa nge-blending Eyeshadow kita dengan baik Dan aku sukanya lagi Packaging dari Si Pekalur ini Mantep banget ya Ini bener-bener pokok Guys Bukan main-main gitu Jadi Yang pertama adalah Powder brush Yang kedua Blending brush Ini adalah kuas yang ketiga Dia itu Eyeshadow brush juga Cuman Dia lebih pipih Daripada si Blending brush tadi Tuh dia tuh kayak Lebih Tipis Daripada si Blending brush Terus apa sih Kak bedanya Si eyeshadow brush Dengan blending brush Jadi si Jadi si eyeshadow ini Karena dia lebih pipih Dia bisa menjangkau Area sudut mata kita Jadi kayak lebih rapi Dan bagian bawah mata Karena kita kan pasti selalu Pake eyeshadow di bawah mata juga kan Biar kayak gak jompan banget Dan setelah kalian Kayak tap-tapin si eyeshadow Di ujung mana tadi Kalian bisa blend Dengan si Blending brush Gitu Kayak di blending gitu Sebeneran enak banget Ini paket complete Yang keempat Yaitu Highlighter brush Ini Brush Dari Dari folklore juga Gunanya untuk Mengaplikasikan Highlighter Jadi dia itu Bentuknya lebih bulat Kayak gini Lucu banget Ya bulunya Tebuk banget Pastinya Dan dia ini Lebih padat Dan lipatnya si Powder brush Jadi ini Bangun kita pake Untuk pake Highlighter Untuk di bagian tulang pipi Idung Dahi Esarah Dagu Dan dahi Kalian pake ini Hasilnya bakal Lebih lembut Dan lebih natural Gitu Next ya itu Contour brush Jadi ini dipake Untuk buat shading Di hidung kita Bentuknya sendiri Dia Pipih Dia gak selebet Kayak si Highlighter brush Dan powder brush Tapi dia lebih pipih Tapi lebih lebet Lebih lebat Daripada si Etude brush Yang terakhir Yang kalian dapetin Kalo kalian beli Dari Vokalur ini Yaitu Lip brush Dia pipih Banget Dan padat Karena emang fungsinya Untuk ngambil Seri lipstick tadi Gitu Ini belum pernah aku pake Tapi kalo aku liat sih Ini multifungsi juga Dia bisa kita pake Untuk ngerapiin concealer Di bawah alis Ngerapiin gitu Dia bakal lebih gampang Karena dia kecil Disini aku beli Brush set Dari Vokalur Yang 6 pieces Ini harganya 75 ribu Kalo misalkan kalian Mau lebih lengkap lagi Kalian bisa beli Yang dapet pouch gitu Aku lupa harganya berapa Tapi kalo personally Aku sendiri udah cukup banget Untuk pake si 6 brush ini Banyak aku gak beli Yang 12 pieces itu Ini aku cuma pake Si powder brush Untuk apply Loose powdernya Kemudian aku disini juga Pasti banget Butuh si Eyeshadow brush Untuk pake Eyeshadow-nya Kemudian juga Ini lip brush Untuk pake lipstick Ataupun untuk Ngerapiin concealer Gitu Kalo untuk foundation Concealer di bawah mata Dan juga blush on cair Biasanya aku pake si Beauty blender Gitu Dan alat ketiga Yang mesti kalian punya Adalah Kantum Bukan Ini kapas Jadi ini kapas Kalian wajib banget Punya kapas Untuk bersihin Sisa-sisa makeup Kalian setelah makeup Gitu Karena penting banget kan Untuk ngejaga Kulit kita Selalu bersih Bersih Jadi kalian bisa gunain Si kapas ini Untuk bersihin Kulit kita Setelah kita Selesai Makeupan Gitu Karena penting banget Untuk ngejaga Kulit kita Agar tetap steril Agar gak Si bekas-bekas Dari foundation Dan produk lainnya Itu gak Menyumbat Pori-pori kita Dan gak Menyebabkan Jerawat Gitu Kalian bisa gunain Kapas dari Merk apapun Ini aku pake kapas Dari Focalure I don't know why Tapi aku suka banget Kapas dari Focalure ini Karena itu lembut Dan juga lucu Jadi dapet kantong Dia gini Jadi kayak lebih steril aja Gitu Karena bener-bener Di lock Itu di dalamnya Kan di dalamnya itu Di segel lagi Kalian jangan khawatir Ini udah pake Kena di belur Sebelumnya Tuh Open here Gitu So kesimpulannya Ada 3 alat make up Yang mesti kalian punya Yang pertama adalah Beauty Blender Disini aku pake Beauty Blender Dari Focalure Tapi itu Terserah kalian Tergantung selera kalian Kalian bisa cari Mungkin yang lebih bagus Lebih murah Ataupun lebih pricey lagi I know Tergantung kalian Selera kalian Tapi kalo disini Aku pake Focalure Dan kuasnya Disini aku juga Pake dari Focalure Ini aku beli Kuas yang 6 pieces Gitu Jadi menurut aku 6 pieces dari kuas ini Sangat fungsional banget Dan yang ketiga Adalah si Kapas Jadi dibilang penting Penting Dibilang gak penting Ini penting Jadi intinya Kapas ini penting Dan aku masukin List alat-alat Yang mesti kalian punya Untuk make up Muka kita bersih Kemudian kita make up lagi Di kemudian hari Hasilnya bakal Jadi cantik Oke temen-temen Jadi itu aja Alat-alat yang kalian butuhin Untuk membuat make up Dengan hasil Lebih smooth Flawless Dan juga natural Yang pertama itu Beauty Blender Kemudian kuas Dan yang ketiga itu Adalah kapas Dan disini Aku juga mau ingin terima Kalian Untuk selalu rajin Dan rutin Untuk bersihin Alat-alat Make up kita Misalkan Beauty Blender ini Kita pake foundation Foundation itu basah ya Concealer Concealer juga basah Dan kemudian kita pake Si Beauty Blender Berarti Basah Ketemu dengan kering Dan pastinya Kalo kita biarin Itu bakal Menjadi Bakteri Gitu Dan kalo udah bakteri Dan kemudian kita pake Di muka kita Itu bakal fatal banget Kita bisa jadi jerawatan Jadi Saran aku Minimal Seminggu sekali Kalian harus bersihin Si Beauty Blender Gitu Agar Bakteri-bakteri Di Beauty Blender ini Bisa mati Dan kita bakal Terhindar dari Yang namanya Penyakit kulit Atau jerawat Cara bersihnya Gampang banget Kalian bisa ambil Beauty Blender Kemudian kalian bisa Celupin ke air hangat Udah dicelupin Kalian bisa Dipencet-pencet Kayak gini Sampai kotorannya Itu keluar Kemudian kalian bisa Kasih sabun cair Atau misalkan Kalian punya sabun Khususus untuk Pembersih sponge Dan brush Bisa juga Tapi kalau gak ada Kalian bisa Pakai sabun bayi Ataupun kalian bisa Pakai sabun cair Apapun itu Intinya kalian harus Dipencet-pencet Kayak gini Sampai si kotorannya Itu keluar Biasanya itu bakal bersih Setelah itu Kalian bisa pakai Lagi air hangat Untuk dibilas Dan bilas Sampai bersih Setelah itu Kalian bisa kering Pakai handuk Tapi jangan disimpen Di handuk ya Setelah pakai handuk Kalian bisa Diimin ini Sampai ini kering Dan kalian bisa Pakai lagi Untuk bersihin brush ini Kalian bisa Tulipin kayak air hangat Kalian kayak Pijet-pijet Kalian kasih Sabun cair Sabun bayi Ataupun sabun khusus Untuk pembersih brush Tapi aku sendiri Pakai sabun cair Aku pakai sabun detol Karena aku disini Fokusnya emang bener-bener Untuk membunuh bakteri ya Jadi aku pakai Sabun detol yang cair Aku pijet-pijet kayak ini Sampai kotorannya itu tuntas Kemudian kita bisa Bilas pakai air bersih Dan untuk ngeringin Kalian bisa kayak tap-tap Keanduk dulu Setelah itu kalian Diimin dengan posisi kayak ini Si brush ini di bawah Si bulunya di bawah Dan kalian Waktu ngeringin Kalian bisa perbaiki bulunya juga Kalian bisa kayak di Apa ya Dibagusin gitu Jangan sampai ini kayak Berantakan kemana-mana Karena kita harus tetap jaga Bulunya tetap cantik gitu Kalau misalkan Kalian rutin Bersihin Alat-alat makeup kalian Jadi alat-alat makeup kalian Akan lebih tahan lama Dan juga kualitasnya Tetap terjaga gitu Bahkan bisa sampai seumur hidup Kalau menurut aku sendiri Untuk brush ini Sebulan minimal Sekali Karena Dan kenapa Si beauty blender Harus lebih sering dicuci Daripada si brush Kalian tau gak sih Jadi si beauty blender ini kan Kita pake untuk apply foundation Dan juga concealer Yang pasti sifatnya itu cair gitu Jadi bakteri bakal lebih cepat tumbuh Jika ini dalam keadaan basah Maka dari itu harus sering-sering dicuci At least seminggu sekali Aku bilang Sedangkan untuk si brush ini Kalian bisa cuci Sebulan sekali Gitu Itu udah cukup Untuk menghentikan si bakteri Untuk berkembang biak Yang dulu episode pertama Persiapan alat make up Dan jangan lupa untuk kalian Yang belum like video ini Like dulu Share ke temen-temen kalian Kalau misalkan kalian ngerasa Video ini bermanfaat Dan jangan lupa untuk subscribe Dan bunyiin lonceng notifikasinya Supaya kalian dapet notifikasi Selanjutnya dari aku Jadi kalian gak bakal Ketinggalan episode Kedua Ketiga Dan selanjutnya Karena aku bakal Buat episode ini Secara Regular Kayak gitu Well so sekian dari aku See you in next video And see you Bye bye